Setiap mendengar kata Bali, pikiran dan ingatan kita selalu mengarah pada sebuah pulau indah termasyur yang berada di gugusan kepulauan sudah kecil Keindahan pulau Bali ini selalu dimaknai sebagai surga di muka bumi Dan hanya karena disinilah satu-satunya tempat di mana kita bisa melihat dan membayangkan kehidupan masyarakat Nusantara saat era kejayaan, kerajaan, tempoh dulu Pulau Bali merupakan sebuah pulau yang sangat indah dan masyarakatnya sangat kental dengan agama yang diakininya Yaitu agama Hindu Tapi tahukah kamu dari mana nama Bali itu berasal? Siapa yang pertama kali menemukan pulau Bali ini? Dan sejak kapan pulau indah ini bernama Bali? Sampai sejauh ini, baik itu secara ilmiah maupun adat Masih belum ada kesepakatan mengenai sejarah asal-usul nama Bali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik kembali video ini Selamat datang di channel cerita wulan Di malam Rabu ini Cerita wulan akan membawakan sebuah cerita tentang Legenda Atau asal-usul dari nama pulau Bali Bagaimana ceritanya? Ikuti terus sampai selesai Tapi jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita dari cerita ulan Terima kasih Inilah dia, legenda Asal-usul pulau Bali Konon pada dahulu kala Pulau Bali dan pulau Jawa Masih menjadi satu kesatuan daratan Namun kemudian Kedua pulau ini Terpisahkan oleh lautan Yang dinamakan Selat Bali Asal-usul terpisahnya Kedua pulau ini Tidak memiliki sumber yang pasti Namun ada kisahnya Yang diceritakan Secara Turun Temurut Apakah yang menyebabkan kedua pulau ini terpisah Inilah dia Inilah dia Legenda Terpisahnya Pulau Bali Dan pulau Jawa Alkisah Di kerajaan Terima kasih Terima kasih Sebagai orang Sebagai orang yang sakti mantra guna Ia juga dikenal Ia juga dikenal kaya raya Apakah yang menyebabkan kedua pulau ini terpisah Namun sayangnya Manik Angkeran Memiliki sifat yang tidak baik Ia memiliki tabiat yang serakah Dan suka bermain judi Membuat orang tuanya Membuat orang tuanya Empu Sidi Mantra Dan istrinya Sangat sedih Karena tabiat yang dimiliki oleh putranya yang bernama Manik Angkeran tersebut Selain itu Ia juga dikenal sebagai anak yang suka berfoya-foya Dan menghabiskan harta kekayaan orang tuanya Untuk bermain judi Jika kalah berjudi Ia akan meminjam uangnya kepada orang lain Hal itu membuat Manik Angkeran kemudian memiliki banyak hutang di mana-mana Sehingga banyak orang yang kemudian mencari Manik Angkeran Untuk menagih hutang kepadanya Namun karena kekayaan orang tuanya yang semakin menipis Setelah dihabiskan Manik Angkeran selama bertahun-tahun Maka ia tidak mampu membayar hutang kepada orang-orang Sehingga ia banyak dicari orang Yang ingin menagih hutang kepada dirinya Hal itu membuat Manik Angkeran sangat ketakutan Ia dicari oleh beberapa orang Yang membawa beragam senjata tajam Seperti golok dan pedang Sehingga suatu saat Ia bersembunyi di rumah ayahnya Empu Sidi Mantra Seraya memohon bantuan Maka ayahnya Empu Sidi Mantra pun Keluar menghampiri orang-orang tersebut Dan ia berjanji Akan membayar hutang anaknya Dan orang-orang tersebut Karena segan kepada Empu Sidi Mantra Mereka menyetujui permintaannya Untuk datang lagi Di kemudian hari Maka orang-orang itu pun meninggalkan Rumah Empu Sidi Mantra Kemudian pada malam harinya Empu Sidi Mantra Berdoa untuk memohon bantuan kepada Tuhan Yang Maha Esa Mencari petunjuk Dan solusi terkait masalah anaknya Manik Angkeran Tak berapa lama pun Akhirnya ia mendapatkan petunjuk Supaya pergi ke Gunung Agung Untuk menemui seekor naga Yang menjaga harta karun Di tempat tersebut Maka Empu Sidi Mantra pun Pergi ke Gunung Agung Sesampainya di kawah Gunung Agung Ia duduk bersila Sambil membunyikan genta Dengan merapalkan mantra-mantra Untuk memanggil naga Yang bernama Naga Basuki Naga Basuki kemudian Keluar dan muncul Menampakkan sosoknya Yang begitu agung Naga Basuki Ternyata sudah tahu Apa yang menjadi tujuan Dari Empu Sidi Mantra Tanpa harus menunggu Empu Sidi Mantra Menceritakan Tujuan dan keinginannya Karena merasa iba Naga Basuki Mengeluarkan emas dan intan Dari sisiknya Untuk diberikan Kepada Empu Sidi Mantra Ambillah Emas dan intan ini Cukup untuk membayar Hutang-hutang Anakmu Jangan lupa Untuk menasihatinya Agar mau berubah Ujar Naga Basuki Memberikan Ojangan Setelah menerima Emas dan intan tersebut Sidi Mantra pun Mengucapkan terima kasih Kemudian pamit Untuk kembali Ke Jawa Timur Ia pun kemudian Memberikan semua Harta tersebut Kepada Manik Angkeran Untuk membayar Hutang-hutangnya Seraya menasehatinya Agar tidak mengulangi Perbuatannya itu Manik Angkeran Sangat senang Ia lalu menjual Emas dan intan tersebut Untuk melunasi Hutang-hutangnya Uang hasil Pembayaran hutang tersebut Ternyata masih memiliki Sisa yang masih banyak Sehingga ia gunakan lagi Untuk berjudi Namun Kejadian kembali terulang Ia kalah berjudi Dan kembali Berhutang Dan Manik Angkeran pun Kembali meminta Pertolongan ayahnya Namun kali ini Sang ayah Tidak mau lagi Menolongnya Ia sudah merasa Bahwa apa yang dilakukan Putranya itu Sudah keterlaluan Ia pun Malu hati Untuk kembali Kepada naga Basuki Memohon Pertolongan Manik Angkeran Pergi dengan Bersumut-sumut Namun ia ingat Kalau ayahnya dulu Pernah meminta Bantuan kepada Seekor naga Di Gunung Agung Ia lalu Merencanakan Untuk menemui Sang naga Dan ia kemudian Mencuri Genta sakti Milih ayahnya Serta pergi Menuju Ke Gunung Agung Sesampainya Di kawah Gunung tersebut Ia membunyikan Genta sakti Hingga membuat Naga Basuki Keluar Manik Angkeran Bercerita mengenai Hutang yang dimilikinya Karena merasa iba Naga Basuki Memberikan kembali Emas Dan intan Dari sisiknya Kepada Manik Angkeran Namun Karena Tamak Manik Angkeran Melihat Ada permata Besar Di bagian Ekor Naga Basuki Ia segera Menghunus Pedangnya Mematong Ekor Sang naga Seraya Pergi Meninggalkan Tempat tersebut Hal itu Membuat Naga Basuki Kesakitan Dan menjadi Marah Karena Geram Ia Menjilat Jejak kaki Dari Manik Angkeran Hal itu Menyebabkan Seketika itu Pula Tubuh Manik Angkeran Kemudian Gosong Terbakar Dan berubah Menjadi Abu Manik Angkeran Pun Kehilangan Nyawa Seketika Sedangkan Di rumah Impusi Dimatra Sudah Merasa Sangat Khawatir Karena Sudah Beberapa Hari Manik Angkeran Tidak Pernah Datang Ke rumahnya Maka Impusi Dimatra Bergegas Untuk Mencari Anaknya Dan Betapa Ia Terkejut Ketika Mendapati Bahwa Genta Sakti Miliknya Sudah Hilang Maka Impusi Dimatra Pun Berinisiatif Untuk Pergi Ketempat Naga Basuki Di Di Kawah Gunung Agung Sesampainya Di Gunung Agung Impusi Dik Mantra Menceritakan Kepada Naga Basuki Kalau Ia Sedang Mencari Putranya Yang Hilang Naga Basuki Memberitahukan Kalau Ia Tidak Perlu Lagi Mencari Manik Angkeran Karena Manik Angkeran Telah Meninggal Akibat Perbuatan Jahatnya Sendiri Impusi Dimatra Yang Mendengarnya Lalu Menangis Terisak Isak Karena Bagaimanapun Manik Angkeran Adalah Putra Satu Satunya Dan Menjadi Putra Kesayangannya Impusi Dimantra Pun Kemudian Memohon Agar Anaknya Bisa Dihidupkan Kembali Awalnya Naga Basuki Enggan Memenuhi Permintaan Dari Impusi Dimantra Namun Karena Melihat Impusi Dimantra Begitu Bersedih Dengan Kematian Putranya Maka Naga Basuki Bersedia Menghidupkan Lagi Manik Angkeran Namun Dengan Syarat Yaitu Manik Angkeran Harus Mengembalikan Ekor Naga Basuki Dan Hidup Terpisah Dengan Ayahnya Maka Naga Basuki Kemudian Menghidupkan Kembali Manik Angkeran Dan Mengembalikan Ekor Milik Sang Naga Seraya Berjanji Untuk Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Serta Akan Tinggal Di Tempat Naga Basuki Dan Berpisah Dengan Ayahnya Impusi Dimantra Sangat Senang Melihat Anaknya Hidup Kembali Ia Kemudian Berpangitan Kepada Naga Basuki Untuk Kembali Kekerajaan Daha Di Jawa Timur Sesampainya Di wilayah Antara Pulau Bali Dan Pulau Jawa Impusi Dimantra Mengeluarkan Tongkat Saktinya Seraya Menorehkan Tongkat Tersebut Ke Atas Tanah Seperti Memberikan Batas Antara Pulau Bali Dan Pulau Jawa Atas Ijin Yang Kuasa Lama Kelamaan Bekas Torehan Tersebut Semakin Membesar Semakin Dalam Dan Terisi Air Laut Wilayah Itu Kemudian Terendam Air Dan Menjadi Sebuah Selat Yang Kini Diberi Nama Selat Bali Selat 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 Inilah Sebagai Pemisah Antara Pulau Bali Dan Pulau Jawa Kisah Asal Usul Terpisahnya Pulau Bali Dan Pulau Jawa Memiliki Banyak Versi Namun Pada Intinya Adalah Sama Berdasarkan Kisah Ini Ada Hikmah Yang Bisa Diambil Bahwa Kita Tidak Boleh Bersikap Rakus Dan Hidup Berfoya Foya Selama Memiliki Banyak Harta Karena Pasti Ada Balasannya Nanti Demikianlah Tadi Ceritaku Tentang Legenda Terpisahnya Pulau Jawa Dan Pulau Bali Terima Kasih Sudah Mendengarkan Ceritaku Dari Awal Hingga Akhir Semoga Ceritaku Tadi Bisa Menjadi Wacana Baru Kepada Kamu Tentang Legenda Di Masa Lampok Sampai Jumpa Di Cerita Ulan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Majin Apartes Shukone Minj ноs Lampok